Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman SD, SMP yang akan mengikuti ujian AKM Apa kabar? Harus dong kalian semua itu dalam keadaan semangat dan sehat Karena kita akan belajar dengan semangat dan gembira Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Supaya ibu tambah semangat untuk membuat konten pembelajaran untuk kalian Nah, pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi AKM Sebagai media kalian untuk belajar Yang pertama adalah link yang sudah kalian salin itu Silahkan ditempel di halaman Google seperti ini Kemudian kita masuk ke pencarian Ini akan mengarahkan kalian kepada web dari Pusmenjar Kemendikbud Sebagai server dari Assessment Competency Minimun Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama untuk mencoba AKM Untuk mencoba AKM kalian perlu mengeklik Kata ayo coba AKM di pojok sebelah kanan Coba kalian cari pojok sebelah kanan Ayo coba AKM Sudah ketemu apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah ketemu Itu yang berwarna oranye, biru dan putih Ayo coba AKM Silahkan dipencet Nah, kalau sudah muncul Nanti akan muncul tulisan seperti ini Literasi, Numerasi, Jenjang, SD, SMP, dan MI Nah, itu nanti kalian akan memilih yang mana dulu Materi di sini terdiri dari dua Literasi dan Numerasi Sebagai contoh Kita akan mengeklik literasi Maka, warnanya akan menjadi hijau Kemudian ketika klik Numerasi Maka, warnanya akan menjadi merah di sekelilingnya Oke, kita akan mencoba yang literasi Berarti nanti akan berwarna hijau Untuk Jenjang, silahkan dipilih Jika kalian SMP, maka bulat-bulatannya dipindah yang SMP Kalau kalian SD, pindah di SD Oke, kalau sudah, klik OK lanjutkan Nah, ini adalah fitur untuk uji coba Jadi, tidak usah diganti-ganti untuk username dan password yang dimiliki Langsung saja login Oke, kalau sudah login Perhatikan di sebelah kiri Ada token Di situ, AWWCWD Nanti pasti akan berbeda-beda Seperti apa yang di halaman kalian Nah, itu kalian ingat-ingat AWWCWD Oke, kalau sudah Kita lari ke konfirmasi data peserta Untuk kodenik Dibiarkan saja Nama peserta dibiarkan saja Jenis kelamin, biarkan saja Mata ujiannya juga dibiarkan saja Karena ini untuk latihan Nanti ketika ujian, nanti ketika ujian beneran Itu kalian isikan sesuai dengan data kalian Tetapi karena ini latihan Tidak perlu diisikan nama kalian Seperti ini saja Kodenik nama peserta Jenis kelamin mata ujiannya itu biarkan saja Kemudian yang perlu kita isi adalah Nama pesertanya saja Oke, nama pesertanya Kita pakai nama Mbak Morinfilia Untuk uji coba ya Oke Morinfilia sudah Kita ganti untuk tanggal lahirnya Tanggal lahirnya adalah Ditarik ke atas ya 25 Apakah tanggal lahirnya akan sama? Semua anak beda-beda Jadi nanti disesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing ya 2011 Oke Kemudian tokennya Tadi Token yang ada di atas Kita ingat-ingat lagi AWWJWD Kita tulis ini ya AWWJWD Oke Kalau sudah Submit Nah Ini sudah Ini artinya kalian sudah siap untuk mengikuti Latihan Ketika sudah seperti ini Langsung saja Klik mulai Di sini ada peserta Namanya Ada statusnya Ada waktu testnya Dan ada alokasi waktunya Nanti akan muncul seperti ini Kalian klik saja mulai Mulai Nah Kalau sudah seperti ini Silahkan dibaca dulu soalnya Waktunya 30 menit Untuk mengerjakan Di mana tombol-tombolnya ini Di sebelah kiri Itu ada Nomor soal Soal nomor Satu Dan seterusnya Kalau kalian rasa Hurufnya terlalu besar Atau terlalu kecil Bisa kalian Pilih-pilih ini Untuk membesarkan Dan untuk mengecilkannya Di bawah ukuran font soal Yang sini ya Kemudian informasi soal Ini soal-soalnya Kemudian sisa waktu Sisa waktunya masih ada berapa menit Kemudian di sebelah sini Daftar soal Daftar soal ini Menunjukkan nomor-nomor Yang kalian sudah kerjakan Atau belum Di bawahnya adalah Materi literasi SD atau MI Oke Kalau sudah Sekarang kita langsung saja belajar ya Yang pertama Kalian itu akan Membaca Bacaan Contoh seperti ini Ada sebuah gambar Gambar seorang laki-laki Seorang anak laki-laki Yang bawa gitar Dan seorang anak perempuan Yang membawa kecerakan Kita baca bersama-sama ya Siti dan Udin Di jalan Siti dan Udin namanya Muka mereka penuh debu Dengan baju rombengan Mereka menyanyi Di tengah kebisingan Pagi dan malam Mereka tersenyum dengan peluh Menyiapa om dan tante Mengharap receh seadanya Beribu Siti dan Udin Berkeliaran di jalan-jalan Dengan suara serak Dan napas yang sesak Oleh polusi Kalau hari ini bisa makan Alhamdulillah Siti dan Udin tetap berdoa Agar mereka bisa sekolah Dan punya rumah berjendela Februari 2003 Apa permintaan Siti dan Udin Dalam doanya Setelah kita membaca Harusnya kita tahu Bahwa isi dari doa Udin dan Siti itu apa Isi dari doanya Ada di kalimat terakhir Siti dan Udin tetap berdoa Agar mereka bisa sekolah Dan punya rumah berjendela Jadi doa mereka bisa sekolah Dan punya rumah berjendela Nah jika pertanyaannya Apa permintaan Siti dan Udin Dalam doanya Pilihan pertama Ingin bersekolah Ingin bernyanyi Ingin bekerja Ingin bertama Sya Ingin sekolah Ingin bernyanyi Ingin bekerja Atau ingin bertama Sya Kita pilih Ingin bersekolah Dan punya rumah jendela Karena rumah jendela tidak ada Berarti pilihannya lebih tepat Di yang pertama ini Ingin sekolah Di centang biru ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kalian bisa klik soal berikutnya Itu artinya kalian akan masuk Ke materi berikutnya Soal nomor 2 Perhatikan di kiri Soal nomor 2 Berikutnya Bacaan masih sama Hanya pertanyaan yang beda Manakah yang merupakan Sifat Siti dan Udin Berilah tanda centang Pada pernyataan yang benar Sifatnya itu apa ya Sifat mereka itu apa ya Setelah kalian membaca-baca Bacaan ini Yang pertama Apakah mereka itu Bekerja keras Apakah mereka itu Pemalu Apakah mereka itu Sabar Nah Setelah Kalian itu membaca Kalian akan tahu Isi dari bacaan ini apa Mereka itu Harus Bekerja Keras Dan Sabar Jawabannya Ada Lebih dari satu Bekerja keras Dan sabar Ketika kalian bisa klik Lebih dari satu Silahkan klik Lebih dari satu Bekerja keras Dan sabar Soal berikutnya Manakah keadaan yang sesuai Dengan isi bacaan Dengan tanda centang Pada setiap pernyataan yang benar Ini yang sesuai dengan bacaan Itu yang mana Siti dan Udin Selalu bahagia saat menyanyi Benar atau salah Benar Om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin Om dan tante Kesal atau tidak Dari bacaan itu tidak ada Bahwa Om dan tante itu kesal Jadi jawabannya adalah Salah Di centang Mana pernyataan yang benar Dan mana pertanyaan yang salah Dengan Mencet tanda centang Ini seperti ini Nah Kalau sudah diisi Kita masuk ke soal berikutnya Oke Nah sekarang Ketika ada sebuah pertanyaan Yang mana tidak ada pilihannya Itu artinya kalian harus mengetik jawabannya di sini Diketik Oke Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Siti dan Udin di jalan sedang apa? Mereka sedang apa di jalan? Mereka Mungkin jawaban kalian Sedang mengamen Itu bisa Contoh jawabannya Kemudian soal berikutnya Pasangkanlah Ini sudah masuk nomor berapa? Nomor 5 Bacaan yang masih sama Kalian Memberikan pasangan ya Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri Dengan pelaku yang melakukan Yang ada pada jalur kanan Sesuai dengan isi bacaan Oke Disesuaikan Peristiwanya suka memberi uang raca dengan seadanya Siapa pelakunya? Om dan Tante Suka berjinjit dengan suara serak dan nafas yang sesak Ini siapa? Siti dan Udin Nah Mau pasangkan seperti ini ya Jadi dipilih dulu mana yang paling sesuai Suka memberi receh Berarti Dengan seadanya Om dan Tante Nanti suka berjinjit dengan suara sesak dan nafas Siti dan Udin Oke Kalau semisal kalian merasa jawabannya itu belum sesuai Kalian bisa mengganti jawaban Suka memberi receh dengan seadanya Siti dan Udin Suka memberi receh dengan seadanya Siti dan Om Itu bisa Tapi kita sesuaikan dengan jawabannya yang paling benar Siti dan Udin Oke Soal berikutnya Nomor 6 ya Jelaskan Alasan yang mendukung gambar tersebut Sesuai dengan isi puisi Kenapa gambar ini sesuai dengan puisi? Nah Jika ada pertanyaan seperti ini ada kolom Kalian harus mengetiknya Seperti ini Kenapa sesuai dengan puisi? Karena Pakaian mereka Tidak rapi Karena Mereka Membawa Alat musik Ini cara mengerjakannya ya Nah ini sebagai contoh saja Oke Kalau sudah Soal berikutnya Nah nanti akan ada sampai 30 soal Ini Hanya Contoh 6 soal Nah kalau kalian sudah selesai Itu Bisa Klik Selesai Tes Dan kalau Kalian itu pengen mencoba kembali Klik Kembali Kalian perlu memperhatikan waktu Jika masih ada banyak waktu Jangan kalian tutup terlebih dahulu Kalian bisa memanfaatkan waktu yang tersisa Untuk mengoreksi jawaban kalian Apakah itu benar atau salah Karena Waktu yang tersisa itu bisa kalian gunakan untuk mengoreksi Jawaban kalian agar mendapatkan jawaban yang tepat Oke seperti itu teman-teman Kalau ada kolom ragu-ragu seperti ini Kalian juga nanti akan muncul kolom ragu-ragu Yang nanti bisa diulangi kembali Oke ini daftar soalnya Nah ketika kita klik daftar soal yang ada di pojok kanan Ketika kalian sudah mengerjakan Tandanya itu akan berubah menjadi centang-centang-centang dan centang Berarti 6 soal sudah selesai Nanti untuk ujian sebenarnya 30 soal Maka akan tercentang seluruhnya Kalau ada yang belum tercentang Berarti kalian harus mengulangi lagi Karena itu nanti tidak akan mendapatkan nilai Oke Sepertinya kita sudah selesai Nah Kalau sudah selesai Kita selesai tes Ini untuk ujian coba Nanti akan muncul review hasil literasi Jawaban kamu apa tadi? Ingin sekolah? Jawabannya betul sekolah Bekerja keras? Jawabannya betul Bekerja keras Sabar? Betul Benar? Salah? Benar? Salah itu jadi betul Mengaman? Atau mengaman? Atau menyini? Betul Nah Ini akan kelihatan Dan akan muncul hasil seperti ini Setidaknya kalian tahu cara menggunakannya Kalian harus banyak belajar Belajar membaca Dan belajar menulis Belajar memperhatikan gambar dan cerita Untuk hasilnya Kalian bisa unduh hasil Nanti dalam bentuk PDF Seperti ini Yang nanti bisa kalian bagikan Kepada guru kalian Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kalian Berlatih materi AKM Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena Subscribe kalian membuat Aku lebih semangat Untuk membuat konten lagi Terima kasih Dadah, bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe